assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel youtube saya masakan mama ina kali ini saya mau bikin camilan dari tepung kanji dan telur ya disini udah saya siapkan tepung kanji atau tepung tapioca ini 10 sendok makan atau 100 gram ya dan 2 butir telur dan untuk bumbunya ini garam dan lada bubuk aja ya jadi simple banget nah disini langkah pertama saya akan kocok lepas telurnya ini ya saya akan bumbui dengan garam aja untuk telurnya ini saya akan pecahkan 2 butir telurnya ya kalau bunda tidak begitu banyak telurnya bisa pakai 1 buah aja 1 butir udah cukup lalu saya tambahkan sedikit garam saya aduk sampai tercampur garamnya ya seperti ini nah seperti ini kelihatan udah menyatu ya kayu saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan bikin adonan tepungnya disini tepung kanji atau tepung tapioca saya masukkan ke wadah ya dan biar enggak terlalu alot ini saya tambahkan satu sendok makan tepung terigu ini saya tambahkan tepung terigu satu sendok makan ya lalu ini akan saya campur terlebih dahulu dan ini untuk bumbunya saya cuma pakai garam dan lada bubuk sekitar setengah sendok teh ya kalau bunda mau tambahin kaldu bubuk juga enggak apa-apa saya pakai garam aja saya campur kembali sambil saya tambahkan air 1 gelas ya untuk airnya ini saya masukkan sedikit-sedikit airnya sambil ini diaduk-aduk ya oh iya bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar enggak ketinggalan video-video baru saya karena disini tiap harinya saya akan upload satu video ya nah saya akan tambahkan airnya lagi ini diaduk kembali dan ini sisa air saya masukkan semua jadi satu gelas air itu kalau ditakar sekitar 200 ml ya bunda nah kayaknya ini digaram udah larut ya udah tercampur merata seperti ini adonannya memang encer nah seperti ini aja ini siap untuk dimasak ya 3 jam nah ini udah saya siapkan treflon untuk masak lalu ini saya akan olesi dengan margarin tipis ya treflonnya seperti ini udah cukup ditunggu panas dulu ya treflonnya nah ini treflonnya udah panas selanjutnya saya akan masukkan terlebih dahulu kocokan telurnya tadi saya masukkan 2 sendok makan seperti ini ditunggu si telurnya ini sedikit mengering ya lalu saya akan tambahkan adonan tepungnya ini saya aduk-aduk saya tambahkan satu irus sayur lalu diputar-putar seperti ini nah seperti ini ya lalu ini ditunggu sedikit mengering dan akan saya tambahkan balado pedas bisa juga pakai saus sambal ya kalau enggak suka pedas bisa juga pakai jagung manis nah ini enggak perlu waktu lama ya seperti ini ini pinggirnya udah mulai mengelupas ya tandanya udah matang lalu kalau sudah seperti ini ini udah siap untuk digulung seperti ini ini cara ngulungnya kita gulung perlahan ini biar lebih matang juga saya nah seperti ini ya Bunda mudah sekali kan bikinnya ini kayaknya adonan tepungnya ini sedikit kekentalan saya akan tambahkan air sebelumnya ini saya oles kembali ini pakai api kecil aja ya Bunda lalu saya akan masukkan 2 sendok makan terip kacauan telur dan saya akan siram dengan adonan tepungnya seperti ini jadi total airnya lepasnya itu 250 ml atau 1 gelas penuh ya Bunda kalau terlalu kental sulit untuk digulung ya tidak perlu waktu lama ini udah begini udah mulai mengelupas lagi udah bisa untuk digulung lagi ya seperti ini kita gulung ini yang sudah saya tambahin air lebih mudah ya lebih lemes tidak terlalu kaku ya untuk digulung seperti ini ini digulungnya itu perlahan aja biar tambah matang ya nah seperti ini Bunda mudah mudah kan seterusnya seperti itu ya ini saya akan bikin yang jagung manis juga ya kalau suka telur bisa 3 sendok makan juga untuk si telurnya gak harus 2 sendok makan ya selera bunda aja ya ini saya akan pakai yang jagung manis jadi biar rasanya gurih-gurih manis ya tandanya matang itu pinggirnya ini mengelupas ya Bunda kalau sudah seperti ini ini udah bisa digulung kembali seperti ini ya udah gulungnya ini setiap mau masukin kita oles dengan margarin gunanya biar tambah gurih aja rasa dan sebelum dimasukkan ini si tepung harus diaduk-aduk ya karena kalau kita biarkan sebentar aja tepungnya ini udah ada yang mengendap ya ini bisa pakai yang pedas lagi ini ini udah mengelupas lagi bisa digulung kembali nah seterusnya seperti ini ya Bunda lakukan sampai semua habis untuk rasanya suara Bunda bisa balado manis bisa bisa jagung manis bisa balado pedas nah ini Bunda hasil camilan dari tepung kanji dan telur jadi cilung seperti ini ya aci digulung sama telur ini satu resep saya jadikan berapa ya ini 12 biji ya ini lumayan ukurannya besar-besar ini yang jagung manis seperti ini kalau yang pedas seperti ini ya saya akan coba ya Bunda bismillahirrohmanrohim saya suka yang pedas ya hmm rasanya mantap kenyal tapi nggak alot karena saya tambahkan tepung terigu ya tadi silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih